Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan kepada para jobseeker yang telah hadir di stage 1 untuk kali ini. Bagaimana masih pada semangatkah untuk hari ini? Untuk sesi presentasi yang kedua hari ini akan dibawakan oleh OCBC, oleh karena ini kami undang untuk para pembicaranya, jadi persilakan. Oke, selamat pagi teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Jadi sudah kebutman saja, sudah banyak hari ini. Oke, jadi perkenalkan saya Claudia dari OCBC NSP, hari ini saya ingin membawakan materi sebenarnya tentang ya pastinya perkenalan OCBC NSP, tapi enggak cuma itu saja. Saya sebenarnya di sini ingin menjawab pertanyaan dari most of teman-teman juga yang seringkali ditanyakan kalau kebut kita. Kayak, kak kalau majorku ini aku sebaiknya kerja apa? Atau kak kalau jurusanku ini bisa enggak sih aku kerja di bank? Kayak gitu, jadi hari ini pertanyaan itu yang mungkin mau aku jawab supaya teman-teman juga di sini dapat insight ya. Kira-kira pekerjaan seperti apa yang ada di bank, terus yang dicari itu kayak gimana sih? Oke, boleh next? Nah, sebelumnya kita kenalan sama OCBC NSP dulu kali ya. Teman-teman di sini ada yang belum tahu OCBC NSP? Ada yang belum tahu? Udah tahu semua ya? Oke, ada yang udah mungkin jadi nasabahnya? Di sini? Belum? Oke, jadi OCBC NSP itu ya obviously a bank, sebuah bank, yang dulu sendiri sebenarnya lahirnya tuh awalnya di Bandung, teman-teman. Jadi NSP-nya itu dulu tuh lahir di Bandung, lalu akhirnya kita mergerlah sama Singapura sehingga menjadi OCBC NSP. Seperti itu. Nah, kita sendiri sebenarnya percaya kalau kita itu tidak ada yang tidak bisa, makanya that's why hashtag kita T-I-A-T-B kalau teman-teman suka lihat di mana-mana. Dan kita juga percaya kemanapun kita melangkah, kita sama-sama melaju jauh gitu. Jadi semangat buat kolaborasi dan kayak future visionnya di kita itu sangat tinggi. Oke, next. Nah, ini adalah visi-visi dan brand essence kita, gitu kita percaya kalau kita bisa menjadi mitra terpercaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal ini sebenarnya nggak cuma ke nasabah aja teman-teman, tapi juga ke orang-orang yang menjadi stakeholders kita, salah satunya teman-teman yang hadir di sini, gitu job seekers di sini. Jadi kita berharap kita bisa meningkatkan kualitas hidup semua orang, gitu, sebagai komunitas kita. Lalu untuk misinya sendiri kita juga percaya kita akan bertumbuh kembang secara berkelanjutan dan sustain. Itu dengan cara kita memberikan solusi yang inovatif dan relevan. Lalu juga kita membangun kolaborasi dan menciptakan lingkuan yang progresif. Nah, di sini untuk menciptakan lingkuan progresif itu sendiri, kita di HR percaya kalau di dalam OCBC NSP untuk kita mencetuskan ide atau saling memberikan kritik dan sebagainya, itu kita sudah ada psychologically safety, gitu di dalam OCBC NSP. Jadi kita sangat menjunjung tinggi, kayak kebebasan psikologi setiap orang, gitu. Termasuk kayak dari atas dan kebawahan, kita bangun keterbukaan, dan juga kita fasilitasi dengan berbagai fasilitas yang mendukung hal tersebut, misalnya seperti psikolog, yang kayak gitu. Lalu kenapa kita akhirnya jadi OCBC NSP? Karena kita bergabung sama OCBC Group yang ada di Singapur, pusatnya. Nah, OCBC Group itu sendiri, sebenarnya nggak cuma di Singapur aja, tapi mereka juga punya cabang di Greater China, di Hong Kong. Lalu di Shanghai juga, dan juga ada cabang di Malaysia. Jadi Singapur, Malaysia, Indonesia, and Greater China, gitu untuk OCBC sendiri. Dan di sini sister groupnya kita ada Bank of Singapore, terus Lion Global, dan Great Eastern, asuransi. Nah, next-nya boleh. Nah, untuk di Indonesia sendiri, so far sudah seperti ini, ini per 2022. Kita sudah punya aset 226 triliun, gitu, dan termasuk bank ke-8 terbesar di Indonesia, sejauh ini. Nah, kita sendiri sudah punya 205 branch office across Indonesia, dan ini memang kalau teman-teman perhatiin, branch kita itu nggak yang sampai kayak tersebar luas sampai ke pelosok atau gimana, gitu. Tapi kita memang di kota-kota besar banyaknya, gitu, dan target market kita memang segmennya lebih ke big cities, gitu untuk sekarang. Jadi kalau misalnya ngeliat cabang kita di Bandung mungkin banyak yang kayak di pusat kota, di Asia Afrika, gitu, atau di Cibenying, seperti itu, ya. Nah, lalu juga ATM networknya sendiri kita ada 515, gitu, ini untuk so, buat informasi aja. Oke, next-nya. Nah, teman-teman ini mungkin agak kurang jelas, ya. Jadi kalau teman-teman suka bertanya kantor kita itu pusatnya ada di mana, gitu, selain cabang kita yang ada di kota-kota besar, di Indonesia kita juga punya kantor pusat. Ada di Kuningan, Jakarta, kalau yang pernah ke Kuningan, mungkin pernah ke Jakarta Selatan, siapa? Oh, pernah, nggak asing ya sama Kuningan, gitu. Kebetulan letaknya di serong seberangnya Lote Shopping Avenue, kalau tahu. Jadi sekarang lagi hit juga teman-teman itu. Terus kita juga yang di BSD, baru-baru ini kita buka kantor pusat lagi, karena gedung kita kalau yang di Jakarta udah nggak mengokomodir sebegitu banyaknya karyawan, sekarang kita ada 6.000 karyawan, gitu. Nah, jadi kita di BSD, ada di On Space, tepatnya ada di seberang ASBSD, kalau yang tahu, yang suka nonton konser. Jadi FYI, kalau ada konser K-pop itu kita tinggal ngelonggok ke jendela, terus kayak udah kelihatan, gitu ya. Oke, next. Nah, itu tadi mengenai OCBC NSP, mungkin sejauh ini ada yang mau nanya soal OCBC NSP-nya dulu? Nggak? Oke, disimpan dulu pertanyaan yang mungkin buat nanti ya. Nah, aku masuk ke poin ini. Jadi teman-teman di sini rata-rata dari jurusan apa? Aku boleh tahu nggak? Dari mana? Aktuaria dari mana? Ya? Oh, matematika. Oke, matematika, aktuaria. Lalu yang di sana, jurusan apa? TEKNIK INDUSTRI. TEKNIK INDUSTRI, oke. Karena ini mungkin di ITB juga ya, banyak matematika, terus aktuaria, tadi hubungan internasional gitu ya, terus ada juga TEKNIK INDUSTRI. Macem-macem banget ya, gitu jurusannya. Nah, teman-teman di sini pernah ada yang bingung nggak? Nanti aku kalau lulus, kerjanya mau di mana ya? Jadi apa ya? Bingung? Atau ada yang kayak udah, pokoknya aku mau di banking gitu. Nggak, pasti masih mungkin meraba-raba ya, mau di mana gitu. Nah, di bank sendiri, good news-nya, kita cukup fleksibel untuk jurusan apapun. Jadi kalau ditanya, di bank itu harus jurusan finance nggak sih, kak? Atau harus apa nggak sih, kak? Nah, coba kita kupas bareng-bareng ya di sini. Next. Nah, ini yang tadi kan, teman-teman pasti pernah bertemu. Kira kalau aku jurusannya ini, aku jadi apa ya? Atau pernah dengar nggak dari kakak-kakak yang udah kerja? Kadang kerjaan itu nggak 100% sama kayak jurusan, gitu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Sering ya, gitu. Karena memang nyata adanya hal kayak gitu. Jadi kerjaan itu memang nggak 100% selalu sesuai dengan jurusan. Tapi bukan berarti, apa yang kamu pelajari di jurusanmu, itu juga 100% nggak kepake di kerjaan. Pasti ada kepakenya. Next. Nah, ini. Kalian di sini gen Z nggak banyakan? Gen Z ya? Gen Z umurnya? Bener nggak? Oke. Kecualnya mungkin yang S2 kali ya. Yang S2 atau yang pro-hire udah mungkin lebih milenial atau gimana. Nah. Oke. Nah, kalau gen Z itu, jadi sedikit research yang kami coba kumpulkan. Rata-rata gen Z itu 64%-nya katanya mau jadi entrepreneur, businessman. Lalu juga job yang paling banyak dicari itu marketing. Pertama. Kedua, IT-related jobs atau tech. Sama yang kebetulan field-nya kita nih banking, financial service itu terpopuler. Dicari sama gen Z. Kayak gitu. Nah, uniknya lagi katanya financial services ini semakin populer post-pandemic. Yang kita dengar. Karena mungkin orang-orang banyak yang mencari stability semacam itu ya. Terus juga secara career outlook katanya gen Z itu 67%-nya sebenarnya nggak masalah kerja long hours. Asalkan mendapatkan kompensasi yang sepadan. Lalu juga asalkan work-life balance dapat. Jadi long hours itu bukan masalah. Asalkan misalnya on weekend gue tetap bisa nongkrong gitu. Atau kah abis kerja masih bisa ini lah ya ketemu teman atau apa. Terus 36% gen Z bilang lebih prefer kerja dari rumah daripada dari kantor. Jadi sebenarnya masih banyak kan yang dari kantor pun nggak apa-apa. 52% gen Z bilang kalau working in a multinational company gives more security. Berarti OCBC NSP harusnya salah satu yang ngasih security ya. Kayak ini valid nggak teman-teman yang gen Z? Tonton agency gimana? Merasa terwakil kan? Yang fresh grad? Oke. Nah sebenarnya dari research ini sendiri OCBC NSP mencoba menjawab keinginan teman-teman sekaligus kebutuhan bisnis kita. That's why kita mencoba mengakomodir nih keinginan dan kebutuhan teman-teman. Melalui tadi pertama major yang fleksibel. Boleh next mungkin? Nah next. Tidak ya, nggak harus dari finance major. Jadi melalui majornya sendiri teman-teman itu bisa dari apa aja termasuk di kita ada yang kayak ex-kedokteran pun masuk bank itu ada. Gitu. Next. Nah tapi walaupun tadi majornya apa aja bisa, terus kita udah dari OCBC NSP berusaha mengakomodir kebutuhan teman-teman. Teman-teman punya nggak sih apa yang kita juga cari? Gitu. Pastikan namanya cari kerja dan juga kita juga cari kandidat yang kita butuhkan. Next. Nah based on employer and college job outlook survey gitu ini dari National Association of College and Employers ya. Jadi sekarang ini sebenarnya apa yang kita lihat dari Fresh Graduate itu utamanya adalah problem solving, analytical skills, ability to work in team, sama return communication skills. Dan salah satunya disitu juga ada flexibility dan adaptability. Jadi walaupun kitanya disini juga fleksibel, kita harapkan teman-teman juga bisa fleksibel sebenarnya. Terus disini dari LinkedIn sendiri, most on demand skills list dari company, jadi nggak cuma banking ya, company apapun. Itu pertama management, kedua communication, ada customer service, as in customer service itu bukan berarti kalian jadi customer service ya, yang ditelepon atau apa. Tapi customer service dalam hal ini adalah gimana kalian bisa customer oriented. Terus juga leadership, sales, project management, research, analytical skills, marketing, dan teamwork. Dan hal-hal ini tuh nggak harus didapatkan sebenarnya dari pengalaman kerja sebelumnya yang harus bertahun-tahun, tapi bisa dari bangku kuliah. Let's say misalnya teman-teman skills leadership itu bisa dibangun dari organisasi. Atau misalnya analytical skills itu bisa dibangun dari zaman kalian misalnya bikin SI atau apa buat zaman kuliah gitu atau research. Itu udah bisa dikembangkan. Nah, tapi terkhusus di bank sendiri teman-teman, commercial and market awareness, lalu product knowledge, numeracy, and compliance itu juga important. Apa sih hal-hal ini sebenarnya? Commercial and market awareness, jadi kalau misalnya teman-teman punya aspirasi pengen kerja di bank, kalian harus tahu kayak trend market terkini atau sekarang tuh seperti apa sih keuangan bergeraknya, ada inflasi atau nggak. Sekarang tuh trend market lagi kayak apa sih, kayak orang-orang muda nabungnya behaviornya seperti apa. Misalnya yang tua-tua sekarang masih ada atau nggak, itu penting. Terus juga product knowledge, jadi terhadap produk bank yang sebanyak itu, forex lah, terus juga kita punya mobile apps-nya, punya berbagai macam jenis tabungan. Itu penting untuk teman-teman ketahui, jadi walaupun knowledge yang nggak deep di bagian itu, walaupun let's say kayak aku di HR, at least aku harus tahu di bankku yang sekarang ini, Oh CBC, NSP itu ada apa sih, produk-produk yang ditawarkan, so kamu akan mengenal stakeholders kamu juga dari situ. Lalu juga numeracy, siapa yang di sini nggak suka hitung-hitungan? Kayaknya anak ITB suka hitungan semua ya, apalagi dari matematika nih, nggak boleh kalau bilang nggak suka hitungan kayaknya deh. Nah, hitung-hitungan itu tetap penting ya di bank, jadi walaupun kita bekerja yang nggak bener-bener matematika atau bener-bener di finance, tapi yang nama hitungan selalu ada, including kamu jadi orang komunikasi atau kamu jadi orang HR, hitungan itu tetap ada di bank. Banyak kan sih nggak cuma di bank, tapi sebenarnya di semua kantor itu penting, karena kamu akan banyak bekerja dengan data, dan semuanya butuh data. Lalu compliance, compliance itu apa sih? Compliance itu adalah kayak policy, lalu juga low, karena kita di bank itu kerja terkait sama regulator itu banyak banget. Regulator yang dimaksud kayak OJK, Bank Indonesia, lalu juga banyak undang-undang yang sebenarnya mengatur perbankan itu sendiri. Jadi penting banget untuk kita mematuhi, comply terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dan di dalam bank sendiri pun, namanya bank itu kan bisnis dengan asas kepercayaan, bener nggak teman-teman? Kalau ibaratnya kita nabung di bank, terus uang kita besok hilang, kita nggak mau dong nabung di bank, bener kan? Jadi that's why compliance, menjaga kerahasiaan di bank, anti-korupsi, anti-fraud itu penting banget, banyak yang harus dijaga. That's why makanya contoh sederhana, hari ini PPTQ misalnya dipresent sama siapa? Randy ya. PPTQ dibantu present sama Randy. Kenapa? Karena laptop dari bank itu nggak boleh asal dicolok ke kabel apapun, atau kayak sumber KDMI manapun, karena security data ada di situ. Contoh simple, nanti compliance ke depannya itu di bank banyak banget, jadi kalau kalian tipe orang yang kayak, ah rebel gue maunya bebas aja gue nggak mau ikutin aturan. Kayaknya it's not hard to work in a bank, aku ngomong di awal. Bukan berarti setiap 24 per 7 siapa atau bajunya harus rapi terus, enggak. Cuma ada beberapa peraturan yang memang untuk menjaga asas kerahasiaan dan asas kepercayaan di bank. Sebenarnya teman-teman tadi kan kita udah bahas dari teman-teman punya jurusan itu fleksibel, lalu juga kita skills apa aja yang dibutuhin, lalu juga kerja di bank itu kayak apa aja yang dicari. Kita sudah punya jawabannya teman-teman gitu untuk mengakomodir fresh graduate yang pengen kerja di bank, tapi nggak tahu kayak di bank itu ada apa aja, mau mulai dari mana, atau dia maunya di bank, ya pokoknya kerja di bank aja gitu. Yang penting aku kerja di bank, aku jadi leaders di bank gitu. Tapi di bagian mana aja aku terserah deh, yang penting aku di bank gitu. Kita udah punya jalurnya, graduate talent program. Dan di sini juga teman-teman diharapkan bisa fleksibel dan adaptif. Ini bener-bener jurusan apa aja tuh ada di sini sampai arsitek, jadi graduate talent program pun ada. Jurusan apapun, tapi teman-teman juga diharapkan bisa menerima apapun. Karena di sini teman-teman akan dirotasi ke berbagai bagian di bank, tapi bukan tanpa tujuannya ya, kayak bukan kayak, oh ya disuruh divisi ini lagi butuh orang, udah dia di situ aja, nggak mungkin kayak gitu. Tapi kayak lebih, oh orang ini kayaknya skillsnya cocok deh, kalau dia someday nanti jadi leaders di bagian apa, misalnya IT. Untuk membekali dia bisa kerja di IT, kira-kira dia dirotasi kemana aja ya sebelumnya, supaya dia bisa menjawab kebutuhan nantinya. Pas dia udah jadi leaders, pas dia udah ditempatkan. That's why kita ada program ini, kita untuk membentuk teman-teman fresh grade sekalian yang hadir di sini. Next. Nah, graduate talent program ini sebenarnya tuh kayak MT, kalau teman-teman pernah denger MT, ini tuh sama kayak MT, cuma bedanya memang di OCBC NSP brandingnya ini, graduate talent program namanya. Programnya sendiri itu ada dikurun waktu tiga tahun. Kedengarannya lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Lama. Lama. Oke. Nah, teman-teman mungkin kedengerannya lama ya, gitu kayak istilahnya, kalau aku masih di program gitu tiga tahun, teman-temanku udah sampai mana, aku masih jadi graduate talent, kayaknya FOMO banget ya, gitu mikirnya. Tapi tenang aja teman-teman, begitu teman-teman nanti lulus dari programnya, balik teman-teman yang akan FOMO sama kalian. Karena memang ini programnya itu bangun kalian jadi something. Dan di sini selama tiga tahun itu akan ada rotasi dengan skema 6 bulan-6 bulan, setahun-setahun. Jadi that's why gak akan terasa lama, karena itu dinamik banget gitu. Berpindahnya tuh gak nyampe setahun kan 6 bulan-6 bulan. gitu, jadi belajarnya juga banyak banget, projectnya beda-beda banget, sampai kalian bisa lihat hasilnya kalian jadi apa tuh tiga tahun waktu yang singkat, teman-teman. Gitu. Next. Jadi seperti ini untuk skemanya, begitu kalian masuk ke program, gitu, begitu bener-bener masuk ya, kalian bisa jadi akan langsung ditempatkan di project pertama. Kok gak training dulu kak? Biasa training kan suka ada kelas dulu atau apa. Enggak, kita percaya learning by doing, gitu, training kita tetep bekalin, tetep ada, tapi adanya di tengah program, jadi enggak dari awal. Di awal kita pengen lihat dulu progres kalian sebenernya dari rotasi pertama, kalian mentahan sampai nanti kalian udah rotasi keberapa, jadi ada progres gak sih? Itu ada hasil gak sih? Kita pengen lihat itu sebenernya. Jadi rotasi pertama itu 6 bulan, rotasi kedua 6 bulan lagi, rotasi ketiga 1 tahun, rotasi keempat 1 tahun, dan di tengah-tengah setiap rotasi ada yang namanya debrief, atau pertanggung jawaban project, di mana teman-teman harus presentasi ke direktur-direktur mengenai hasil kalian penempatan pada saat itu kayak gimana, gitu. Benar-benar kayak sidang skripsi aja deh, tapi sidang skripsinya tiap 4 kali, gitu. Iya, enggak harus bikin skripsi tebal-tebal, PPT-nya aja. Nah, terus setelah kalian rotasi-rotasi itu, nanti terakhir ada yang namanya absorption atau placement, di mana teman-teman akan ditempatkan di divisi yang udah jadi kayak divisi permanennya teman-teman, gitu. Misalnya contoh lah, ya Randy, gitu. Saya Randy ditempatkan di divisi, di pertamanya dia ditaruh di business incubation ceritanya, business incubation itu ada di kita, jadi kayak intrapreneurship-nya kita lah. Terus rotasi kedua ditempatkan di data, rotasi ketiga di digital product, misalnya. Terus rotasi keempat di IT, itu kan mereka kasih nambungan, kan. Terus dilihat, oh kayaknya dia cocok jadi product owner di IT nih. Yaudah, absorption-nya jadi IT, tapi enggak coding, dia jadi product owner atau business analyst, gitu misalnya. Atau misalnya contoh, mbaknya siapa namanya? Novita, oke misalnya mbak Novita, gitu. Rotasi pertama ceritanya di Markom, rotasi kedua di HR, terus rotasi ketiga misalnya di network communication yang kecabang-cabang. Terus rotasi keempat nanti di project edukasi apa, gitu misalnya. Terus absorption-nya misalnya terakhirnya jadi employer branding, itu mungkin, gitu. Mungkin terjadi, gitu, tapi kita dan again kalian enggak bisa milih kalian mau jadi apa, itu ditentuin sama kita. Tapi kita ngeliat skill set dan aspirasi kalian, karena pasti ada diskusi sama kalian juga, gitu ya. Nah, untuk rotasi ini sendiri, mungkin di tengah-tengah rotasi bisa jadi kalian dapat beberapa development event. Yang ada di sini, contoh banking in vaccine training, itu kayak seminggu penuh kalian di training. Gitu sama trainer-trainer dari internasional, dari Singapura, gitu misalnya. Yang kedua ada sprint. Sprint ini takes time another seminggu setelah training. Sprint ini sendiri beda sama sprintnya ada di scrum, ya sebenarnya. Jadi, sprint ini kayak satu ajang di mana kalian mirip business case competition, gitu. Bikin ide-ide bisnis untuk diimplementasikan ke bank. Dan itu beneran, dari graduate talent tahun lalu, ada pekerjaan yang, istilah project yang lahir dari situ, gitu. Jadi, ada product bank yang lahirnya dari sprint ini. Dan itu masih jalan sampai sekarang, dan masih berkembang. Terus, orientation week. Orientation week ini part serunya, teman-teman. Jadi, di awal kalian, misalnya rotasi pertama atau kedua masih awal-awal, bisa jadi kalian diundang untuk ke Singapura selama dua minggu. Jadi, kenalan nama orang-orang across all OCBC Group, gitu. Dari Malaysia, Singapura, China, semua datang. Buat kayak istilahnya bonding lah. Nggak banyak kayak kerjanya atau apa, lebih kayak, ya hanging out together. Terus kayak ada game-game yang melatih kekompakan, gitu-gitu. Perkenalan OCBC Group sih sebenarnya. Nah, terus ada juga other training. Jadi, kalau teman-teman jadi GT itu, teman-teman dapat link-in learning gratis. Jadi, bisa learning kapanpun, learning apapun, itu free. Biasanya kan bayar link-in learning, ya. Ini di fasilitasi. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini baru yang jadi GT. Sendiri tuh benefit-nya banyak banget. Nanti aku jelasin. Oke, next-nya. Nah, selama jadi GT siapa aja sih yang aku temuin nanti, gitu misalnya. Selama jadi GT, kalian akan sering bertemu dengan pertama, project sponsor atau project owner. Kedua, dengan supervisor project yang bener-bener ngebimbing kalian sama project. Ketiga, mentor dan buddy. Mentor dan buddy ini di-assign di luar project. Tapi mereka akan selalu nempel sama, mentor itu tuh leaders yang design untuk kayak ngebimbing kalian sepanjang kalian program sebelum lulus. Buddy itu tuh istilahnya senior kalian sama-sama GT, tapi dibimbing jadi kakaknya kalian lah sepanjang program. Jadi, akan banyak diskusi dengan mereka dan mentorship-nya ini kencang banget di program ini. Dan gak tertutup hanya ke mereka aja, kalian bisa diskus ke siapapun di bank. Mau diskusi sama misalnya dari orang HR, diskusi sama orang mana itu open banget. Belajarnya bisa dari mana-mana. Oke, next. Nah, mungkin biar teman-teman ada gambaran, GT kita tuh kayak gimana sih? Orang-orangnya, gitu, bentuk-bentuknya. Nah, ini dia. Terus pas kegiatan-kegiatannya, ini aku kasih lihat ya, jadi yang ada di sini, beliau itu presiden direktur kita, Ibu Parwati. Bahkan beliau meluangkan waktu untuk having a coffee, grab a coffee, coffee chat sama para GT. Kebetulan temanya empowering woman, jadi memang GT-GT perempuan yang diajak untuk coffee chat, gitu. Nah, terus kita juga kadang ada photoshoot atau videoshoot, biasa GT-GT suka jadi talent tuh. Mereka ada green screen di atas, lagi jadi talent foto ceritanya. Terus yang ini, mereka lagi sprint, kebetulan, sprint dan training, jadi lagi bikin idea. Dan produk yang lahir itu kebetulan dari foto yang ini ya, yang tengah. Nah, yang di samping sini, yang di kiri, itu foto mereka lagi bonding aja, lagi makan bareng, seru-seruan. Jadi, emang dapat teman seangkatan lagi lah istilahnya. Kan kadang adaptasi dari kuliah ke kerja, kalau ketemunya orang asing totally bisa relate gitu, kan kayak, aduh, awkward gitu ya. Nggak ada teman cerita apa. Tapi ini teman-teman seangkatan seumuran. Jadi, kalian masih kayak ada teman sebayanya lah. Oke, next. Nah, itu tadi kalau aku ngomong graduate talent. Tapi, Kak, kalau aku udah tahu, aku mau jadi apa, aku nggak mau dirotasi, aku mending kemana. Ada dua program lagi, namanya Banking Academy for Sales dan Banking Academy for IT. Yang ini, kedua program ini spesialis dan cuma satu tahun aja trainingnya. Nggak sampai tiga tahun. Tapi kalau kalian mau tahu detailsnya, nanti kalian bisa langsung keboot kita aja ya. Untuk yang dua ini, kita akan dengan senang hati menjelaskan. Mungkin ada teman-teman yang IT atau yang suka coding. Kita lagi buka Banking Academy for IT dengan Intech di bulan September dan Banking Academy for Sales di bulan Oktober. Sales-nya bukan sales door-to-door ya. Ini sales yang menganalisa, sales yang ketemu nasabah-nasabah crazy rich. Yang networking-nya udah gila banget deh. Oke, next. Nah, sejauh ini seperti itu teman-teman, mungkin aku izin nambahkan sebelum aku open questions. Ada yang mungkin penasaran benefit di OCBC NSP apa ya? Benefit-nya pertama pasti package, gaji itu dapet. Udah gaji nggak usah dipikirin, itu udah sangat kompetitif, sangat-sangat bisa dibuat jajan, mau beli tas branded tiap bulan bisa, teman-teman. Udah tenang aja. Yang kedua, tapi hemat-hemat ya, namanya kerja di bank harus nabung. Terus kedua, teman-teman dapet asuransi. Asuransi BPJS maupun swasta. Ini di cover mulai dari pensiun, ketenaga kerjaan, sampai kesehatan. Kesehatan ada dua asuransi. Terus setelah itu teman-teman juga dapet gajiannya itu setahun 14 kali. Biasanya setahun 13 kali. Ini setahun 14 kali. Plus bonus ya, belum sama bonus. Bonus itu bisa dua kali gaji dan lebih. Terus juga teman-teman disini di fasilitasi training, pokoknya gratis semuanya training, learning, udah ke-cover. Sama teman-teman KPR gitu-gitu, cicilan motor, mobil, KTA itu rate untuk karyawan beda, spesial. Kalau ada keinginan untuk punya rumah lima tahun ke depan, silakan kerja di bank, itu sangat membantu kalian. Sangat-sangat good deal. Ya, pensiunnya pun sejahtera sih kalau di bank, I can say gitu. Tapi kalau mungkin pensiun ngomongnya kejauhan ya. Teman-teman, pokoknya benefitnya itu dulu. Dan kalau kantor kita sendiri, baju udah bebas, jam kerja masuk udah fleksibel. Juga di kantor kita, misalnya teman-teman yang suka nyari kayak entertainment di kantor atau apa, ya kita udah ada PS5, udah ada kursi pijet, mau kerja dari meja biliard juga terserah, yang penting kerjaannya kelar. Kita gak kaku. Kita fleksibel, but we hope you are also fleksibel. Jadi dirotasi kemanapun bisa. Tapi ya, jadi kita sama-sama fleksibel aja lah, pokoknya. Next, udah kelar ya? Oh ya, ada yang punya pertanyaan? Boleh, ya silahkan. Waktuku tinggal berapa lama lagi? Masih ada 30 menit lagi? Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya, kalau graduate programnya itu dibukanya kapan di tahun ini? Terus pertanyaan yang kedua, kalau misalnya saya belum lulus gitu kan, kan lagi S2 belum lulus, terus mau daftar gitu. Apakah bisa sambil kuliah gitu menurut kakaknya atau gak bisa gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, kalau di luar daripada program yang tadi udah dijelaskan, ada gak program magang gitu? Terima kasih. Oke, teman-teman thank you ya Mbak Novita ya pertanyaannya. Oke, mungkin aku jawab pertanyaan pertama dulu. Graduate Talent Program tahun ini dibuka kapan gitu ya? Tahun ini kebetulan kita kan sisa kayak tinggal setengah tahun lagi. Kita buka di September intake sama November intake. Intake tuh maksudnya tanggal masuk first day-nya. Nah, untuk kedua intake tersebut kita udah buka dari sekarang. Jadi, kalau teman-teman mau apply nanti bisa langsung ke booth kita. Kalau mau drop CV udah ada QR-nya di sana, nanti langsung samperin aja. Sekarang sih prosesnya kita lagi interview-interview. Jadi, once teman-teman emang udah pengen banget, mending langsung masukin sebelum ketimbun yang lain. Karena once kotanya udah penuh, udah dapet kandidat yang memenuhi, yaudah kita close for this year. Itu bisa jadi dari bulan Agustus udah dapet yang buat November, yaudah kita gak buka lagi. Nah, ada lagi kapan? Misalnya tahun ini udah full gitu. Ada lagi tahun depan. Biasanya kita tuh adanya sekitar kayak 3 sampai 4 bulan sekali. Dan setahun itu kita hire 10 sampai 15 dibagi ke dalam beberapa bulan itu. Sedikit ya, gitu kedengerannya. Karena memang kita, kenapa kita lakukan demikian? Kita gak ada sistem gugur di Greditalen Program. Gak kayak program MT yang ada sistem gugurnya, gitu. Jadi kita bener-bener emang seleksinya ketat di awal, so semuanya bisa jadi full time. Kita bener-bener menghargai itu sih. Kita gak mau jahat-jahat udah orang masuk berapa tahun ngorbanin waktu sia-sia segala macam, eh digugurin. Mending di awal aja kita seleksinya ketat, so kalau emang teman-teman ternyata tempatnya gak di situ, ya bisa cari kesempatan lain, gitu kan. Dan kita juga gak ada ini ya, gak ada sistem pembatasan misalnya udah apply, terus gagal. Terus kayak gak boleh apply sampai berapa tahun, enggak, kita enggak, enggak kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman coba apply, gagal, terus kak aku masih mau coba apply, tapi misalnya di banking academy, gitu. Kalau gak di GT lagi, boleh gak, boleh apply aja. Atau next GT buka lagi, apply aja. Cuma gak menjamin ya, kalau apply lagi, terus pasti lolos, enggak juga, gitu. Perlu dicoba memang beberapa kali. Terus, tadi pertanyaan kedua mengenai lagi S2 ya soalnya sekarang. S2 boleh ikut atau enggak, gitu. Nah, jadi kalau graduate talent program itu sebenarnya teman-teman yang mulai dari kalau S1, terus semester 8, udah tinggal skripsian. Sama kalau S2, udah mau tesis, udah mau lulus, itu boleh apply. Tapi kalau masih di tengah-tengah kuliah, tidak disarankan. Kenapa? Karena program ini padat banget. Kalau misalnya teman-teman pun apply di tengah kuliah, itu akan mengganggu waktu kuliah kalian. Jadi time management-nya akan sangat challenging. Gitu, gak disarankan. Tapi kalau udah tinggal skripsian, nunggu SKL, silahkan. Gitu, apply aja. Yang penting sih ada SKL itu loh. Kalau S1 udah ada SKL, ya udah boleh apply sih. Pinter-pinter manage waktunya aja seperti apa, gitu. Merasa sanggup atau enggak. Gitu. Nah, lalu untuk ini sih sebenarnya kita minimal lulusan S1, ya. Jadi S2 boleh banget juga buat apply kok. Dibuka banget. Asal pengalaman kerja full-time dan profesionalnya maksimal 2 tahun. Pengalaman internship, part-time, freelance itu gak dihitung. Maksimal 2 tahun yang full-time professional. Gitu ya. Nah, terus pertanyaan terakhir tadi ada program magang atau enggak? Di kita ada banget. Ada banget program magang. Kalau kemarin teman-teman ada yang udah sempat datang ke sini dan kebut kita, itu ada anak magang kita juga yang beberapa bantuin. Nah, kita ada program magangnya ada dua. Dua jenis. Satu program magang yang reguler. Jadi reguler tuh maksudnya apa sih? Reguler itu tuh teman-teman misalnya aku jurusannya ceritanya ya. Let's say di ITB IT lah, informatika misalnya jurusannya. Aku magangnya tuh harus spesifik banget nih. Harus di front end. Terus harus 6 bulan. Terus aku cuma bisa dari bulan Februari misalnya, mulainya. Nah, itu kan teman-teman punya kebutuhan, bener gak? Punya kebutuhan sendiri. Terus harus laporan ke kampus, apa segala macem. Aku saranin teman-teman lewat jalur reguler aja. Dan nge-request disitu teman-teman tuh butuhnya apa, divisi apa, berapa lama. Terus apa, atau ada catatan lain. Kayak misalnya harus masuk nilai kampus atau apa, itu dilampirin semua. Itu kita coba bantu dan coba carikan sesuai kebutuhan bisnis pada saat itu. Itu magang reguler ya. Itu biasa teman-teman yang butuh nilai buat kuliah, terus butuh jangka waktu magangnya panjang, itu pilih program reguler aja sih. Nah, yang kedua kita ada Crayon Internship Program. Apa sih Crayon Internship Program? Crayon itu sebenarnya seingkatan Create and Beyond. Nah, dia itu mimicking graduate program, jadi kayak mini versionnya lah. Kalau graduate program kan 3 tahun, ini 3 bulan aja. Dan dibukanya itu mulai Januari sampai April udah bisa apply. Terus internshipnya May sampai Agustus, jadi di waktu libur kuliah teman-teman. Kita memang cari waktu libur supaya istilahnya ini kayak summer internship lah. Nah, program magang Crayon ini sendiri ada strukturnya dan ada kurikulumnya, jadi nggak cuma magang kerja doang, tapi tiap kayak dua minggu sekali teman-teman dibekalkan kelas. Kelas finansial lah, kelas kemarin ada yang seru belajar MBTI. Terus kelasnya itu ada yang belajar soal kayak digital product, macam-macam. Pokoknya kelasnya pitching lah. Walaupun teman-teman IT pun tetap diajarin MBTI, diajarin pitching segala macem, biar kayak istilah ada kegiatan yang seru lah mereka belajar hal di luar IT. Nah, kalau Crayon ini sebenarnya karena tiga bulan doang dan Mei sampai Agustus, waktunya jadi tolong disesuaikan aja teman-teman available atau nggak di waktu tersebut. Kalau memang nggak available buat Crayon, di waktu tersebut biasanya kita arahin ke reguler lagi. Takutnya kan sama-sama nggak menjawab kebutuhan gitu ya, jadi biar kayak sama-sama enak yaudah. Kalau tahun ini sendiri di Crayon udah masuk batch dua dan dari ITB tuh udah belasan orang yang magang di Crayon. Proyeknya pun ini project base, jadi beda kalau misalnya magang yang reguler kan bisa jadi kerjaannya sehari-hari base gitu loh. Jadi kayak contohnya, misalnya kakaknya hari ini minta tolong, eh tolong dong hari ini misalnya bikinin PPT untuk ini gitu. Nah, itu kan kerjaan sehari-hari banget. Jadi kalian nggak bisa predik besok misalnya kakaknya minta apa lagi. Mungkin kalian kerjain base on request kakaknya atau kalian bisa bantu dia apa gitu. Tapi kalau Crayon ini udah jelas di awal. Kayak, oh ya project kamu ini, pokoknya kamu kelarin project ini, timelinenya, sprintnya kayak gini, reviewnya tiap segini, tolong sampai kelar, ya selesain project ini. Pokoknya kayak gitu. Jadi kita nggak akan di tengah-tengah, nggak brief lagi tuh, nggak akan di tengah-tengah kayak, eh hari ini kamu kerjain PPT ya, eh hari ini kamu tolong ya bikin laporan ini, kita nggak akan kasih tau mereka kayak gitu. Jadi langsung project aja di awal kelarin. Kita akan cuma tahu tiap dua minggu sekali reportnya mana. Nggak akan kita suruh-suruh. Karena kenapa kayak gitu, kesannya kejam ya, sebenarnya bukan kejam. Kita kasih challenge lebih buat anak-anak Crayon supaya mereka nantinya bisa dipipeline ke graduate talent program atau BAIT dan memang udah siap. Kita memang cari orang-orang yang worth it, karena mereka kalau misalnya nanti dipipeline ke graduate talent program atau BAIT itu udah nge-skip interview teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih kuliah dan memang punya eksperasi nanti mau ke graduate talent program atau mau ke banking academy for IT, aku saranin join Crayon sih tahun depan dipantengin aja. Mulai dari semester 6 ke atas yang bisa apply. Menjawab? Ada pertanyaan lagi? Oh ya silahkan. Yang ini dulu ya. Nanti abis ini ya. Saya ingin tanya yang terkait program internship itu teknisnya, yang internship regular ya. Itu teknisnya kayak gimana? Apakah dia harus di kantor atau bisa remote? Atau bagaimana? Terus jangka waktunya kayak gimana? Oke, thank you. Nah, untuk internship yang regular sendiri, ini teknis mekanisme untuk apply-nya atau untuk nanti pas udah internship? Oke, pas udah internshipnya sendiri, itu WFH atau WFO lah ya. Pertanyaannya. Sebenarnya di kita tuh ada regulasi hybrid. Jadi kita tuh dapet, kalau misalkan teman-teman eligible, jadi kan gak semua jobdesk eligible, gak mungkin dong teller WFH gitu kan ya. Kalau misalnya jobdesknya eligible untuk WFH, teman-teman akan diberikan jatah WFH maksimal 2 hari dalam seminggu. Sisanya WFO. Tapi itu juga gak, dan again itu bukan kayak privilege ya sebenarnya WFH itu, tapi itu arrangement kerja. Kalau emang teman-teman ternyata seminggu full, misalnya ada event persiapan diperlukan WFO, ya harus siap untuk WFO juga. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman yang interview atau apa sih, aku selalu bilang kayak utang makan, anggap aja kalian full WFO gitu. Soalnya kalau kalian dari awal mikirnya ada WFO, WFH taunya tiba-tiba nanti ada program atau kayak ada event yang memerlukan kalian WFO, jadi kayak BT sendiri nanti kalau gak bisa WFH gitu. Jadi WFH itu anggap aja kayak adalah hari-hari buat WFH, tapi gak selalu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau di OCBC NSP, diharapkan memang bisa untuk ke lokasinya sih, itu bisa ke BSD atau Jakarta, atau kalau nanti penempatan cabang bisa ke cabangnya, karena memang kita gak fully remote. Oke, ya sama-sama. Tadi ada yang mau tanya? Ya boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya, kalau misalnya mahasiswa tingkat akhir, itu bisa nge-apply pekerja di OCBC atau enggak? Lalu yang kedua, kalau misalnya, biasanya kan kalau kerja di bank itu jurusannya dari manajemen, akuntan, matematika. Nah kalau misalnya teknik industri itu seberapa peluangnya bisa masuk sama kualifikasi apa aja yang diputuhin bank OCBC biar bisa naikin si peluang masuknya. Paling itu sih. Oke. Oke. Pertanyaan pertama tadi lebih ke kalau masih mahasiswa semester akhir bisa graduate dalam program atau enggak? Bener gak? Itu yang kedua, tadi kualitas apa yang dibutuhkan? Sama kalau peluang, kalau teknik industri masuk itu berapa besar? Oh teknik industri masuk seberapa besar gitu sama kualifikasi yang dibutuhkan gitu ya. Oke aku jawab yang pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama tadi bisa atau enggak mahasiswa semester akhir? Jawabanku bisa asalkan memang udah tinggal skripsian doang dan kayak udah tahu SKL itu keluar kapan. karena untuk nanti pas kalian keterima itu butuh SKL. Nah tapi ada juga case di mana mahasiswa semester akhir itu udah mulai rekrutmen dan udah keterima cuma dia karena belum punya SKL dia di hold misalnya sampai tahun depan. Yang penting kayak udah secure a spot aja cuma tanggal masuknya pending. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau kamu udah semester 8 mau coba apply silahkan. Karena memang untuk cari kerja itu enggak harus nunggu lulus banget teman-teman. Banyak kalau di Singapura sendiri yang sistem di Singapura itu bahkan satu tahun sebelum lulus mereka udah secure a job. So kita pun mengadaptasi hal yang sama. Kita udah cukup agile dan cekatan juga untuk hal itu. So kita open. Kalau masih ada semester akhir mau coba apply silahkan. tapi nanti tanggalnya di hold dulu ya. Nah terus pertanyaan kedua mahasiswa teknik industri seberapa besar peluangnya? Sebenarnya sih kita memperlakukan semua jurusan itu sama untuk graduate talent program. Jadi ibaratnya enggak ada jurusan yang lebih superior gitu. Lebih besar peluangnya atau lebih kecil. Untuk graduate talent program kita perlakukan semua sama. Kita anggap kalian from zero. Bukan berarti kita enggak hargai ilmu dan jurusan kalian tapi ibaratnya kayak start from zero untuk karir. Karena kita bekalin lagi kan dengan tadi ditaruh di project ada training dan segala macam. Jadi jurusan teknik industri ya peluangnya sama seperti jurusan lain silahkan apply. Kalau emang kualifikasi kamu masuk yaudah gitu masuk. Nah tadi ngomongin kualifikasi ya. Kualifikasi itu kan sebenarnya terbagi jadi yang memang tertulis sama tidak tertulis. Benar enggak? Kualifikasi tertulis itu tentu aja yang tadi yang aku bilang kayak maksimal dua tahun pengalaman kerja. IPK minimal tiga. Kalau IPK di bawah tiga sorry to say gak bisa untuk graduate talent program. Lalu juga teman-teman diwajibkan memang punya skill adaptasi. Dan udah lulus S1 untuk penempatan maksudnya untuk secure a date. Itu kualifikasi yang tertulis ya. Kalau tidak tertulis kan sebenarnya ngomongin kualitas benar enggak? Itu biasanya kalau yang kualifikasi lainnya itu kita lihat dari teman-teman punya pengalaman lain selain kerja dan selain kuliah. Do you have kayak international exposure? Pernah menang award atau achievement apa enggak? Terus organisasinya dulu ikutnya organisasi apa? Terus ngapain di situ? Hasilnya apa? Kalau pernah internship, internship di mana? Terus apa yang dia lakukan? Hasilnya apa? Kita kenapa lihat hal-hal kayak gitu? Karena kita pengen tahu teman-teman tuh sebenarnya seberapa niat, seberapa ambis, seberapa kayak menghargai diri sendiri sih untuk berkembang. Karena kan di gradedat program dicari progres banget ya. Jadi, kalau teman-teman punya hal-hal tersebut akan sangat menunjang sih. Apalagi kalau teman-teman misalnya punya international exposure, pernah pertukaran pelajar, atau pernah ngelayasin orang yang dari luar negeri terus ke sini. Kenapa? Karena kita kan global company juga ya, multi-national. Jadi hal tersebut kita hargai banget sih. Berarti kan teman-teman at least udah tahu perbedaan budaya itu kayak apa. Karena jujur, aku pun yang di HR aja banyak tak tokan sama orang yang di luar negeri. Apalagi teman-teman yang gradedat program, wah itu udah akan sangat sering banget. Jadi kita hargai banget kalau teman-teman udah ada international exposure. Terus sama dari segi skill bahasa, gimana Kak? Nah dari segi bahasa, kita sebenarnya mainly sehari-hari pakai bahasa Indonesia, karena kantornya di Indonesia. Tapi when it takes to communicate sama orang-orang di luar negeri pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ke teman-teman misalnya ada nilai bahasa Inggris kayak Tufel atau TOEIC atau IELTS yang mendukung, dimasukin aja ke CV kalau emang mau apply buat gradedat program. Karena kita coba nilai dari sana juga sama ada kemungkinan kalau teman-teman memang nyaman pakai bahasa Inggris, interview pakai bahasa Inggris, kalian boleh. Coba saranin interviewnya pakai Inggris aja Kak. Nah sama kalau bahasa Mandarin gimana ya? Kita hargain juga kalau bisa bahasa Mandarin. Tapi kita di kantor ada les Mandarin teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar Mandarin, kita ada les gratis selama 6 bulan gitu diajaran conversation bisnis Mandarin. From scratch. Dari awal, dari abjadnya gitu-gita. Ya itu juga fakta uniknya lah ya. Di kita ada les Mandarin. Les Inggris juga ada sih. menjawab gak pertanyaannya? Ada lagi yang mau tanya? Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Oh ada, oke. Boleh. 15 menit lagi. Terima kasih sebelumnya untuk tes kesempatannya. Mau nanya, untuk internship itu apakah khusus untuk mahasiswa aktif atau fresh graduate bisa apply? Oke, thank you. Kamu sendiri masih aktif atau fresh graduate? Fresh graduate. Oh, fresh graduate. Oke. Nah, kalau untuk internship itu yang krayon tadi, yang create and be on tiga bulan itu hanya untuk mahasiswa aktif dari semester enam sampai delapan. Kak, gimana kalau aku mahasiswa aktif tapi karena aku skripsinya gak lulus-lulus gitu. Misalnya aku udah semester 10 atau semester 12 gitu misalnya lah ya. Itu masih bisa apply krayon gak? Ada kadang pertanyaan kayak gitu kan. Bisa apply-apply aja karena kan ya namanya masuk kualifikasi mahasiswa aktif ya. Tapi dan lagi kita lihat lagi faktor itu maksudnya kenapa kamu bisa sampai semester segini pasti itu akan kita tanyakan. gitu, jadi siapin aja sama alesan yang kenapa kalian masih semester segini. Karena bisa jadikan ada yang mungkin cuti kuliah di tengah-tengah karena harus misalnya ikut keluarga dinas ke luar negeri gitu. Jadi harus cuti kuliah. Ada kan case kayak gitu. Jadi ya kita gak memperlihat, kita gak ngeliat dia semester berapa yang penting yaudah mahasiswa aktif dari semester enam. Idealnya sih sampai delapan. Kalau lebih dari delapan yaudah gitu. Nanti kita paling tanyain kenapa. Tapi kalau untuk yang reguler itu kita open sampai fresh graduate kok. Ada case di kita malah kayak udah lulus sampai dua tahun dia masih intern di reguler itu ada. Emang kayaknya suka intern dulu karena suka explore dulu kali ya. Boleh. Oke ya kasih. Ada lagi pertanyaan? Sisa waktunya berapa lama? Oh kita masih punya kayak 10 menitan loh. Kalau yang mau tanya ada? Ada yang mau tanya? Gak ada? Oh gak ada yang mau tanya. Oke. Nah teman-teman mungkin ada yang pengen tahu lagi gak? Kerja di bank itu misalnya apa lagi nih gitu. Tentokannya masih apa? Atau apa? Atau tadi ada yang pengen tahu BAIT atau BSL lebih lanjut? Atau semuanya pengen tahu GT aja nih? GT ya? Nah kalau teman-teman sendiri gitu misalnya nanti masuk ke OCBC NSP sebenarnya aku ceritain dikit soal environment kerjanya kali ya. Kita itu kan sebenarnya banknya aslinya dari Bandung nih itu. NSP dari Bandung. Jadi localized banget. Culture-nya ada banget. Heritage-nya Bandung banget. Tapi dan again kita ada OCBC-nya juga. Jadi kerja di OCBC itu kalian expect akan berlari. as in agile. As in kalian bener-bener kerjanya harus cekatan. Harus siap fast-paced. Kenapa? Karena kita ngikutin grup di Singapura yang fast-paced juga. Mau dibilang se-fast-paced di Singapura juga enggak sih sebenarnya. Tapi kalau dibandingin sama company lokal di Indonesia lainnya sangat beda. Sangat kencang sih. Karena tiap bank beda background beda culture kan ya. Walaupun kalian sama-sama mau kerja di banking bisa jadi bank A sama bank B itu beda banget dalamnya. Nah di OCBC NSB sendiri termasuk bank yang cepat. Kalau kalian mungkin bandingin sama bank ini lah ya. Operating Account Bank gitu. Contohnya aku enggak sebut merek lah ya. Kalian tahu lah. Bank yang kalian gunakan sehari-hari. Misalnya untuk bertransaksi. Itu kan mereka banknya mungkin udah lebih kayak stable, lebih besar, lebih digunakan untuk keseharian. Di dalamnya juga enggak se-agile itu harusnya. Enggak selari itu. Karena mereka lebih ke fokusnya inovasi untuk ya udah istilahnya nice to have lah. Inovasi untuk hal-hal yang nice to have ke depannya. Tapi OCBC NSB itu kita masih ada target yang dikejar. Kita enggak bilang kita bank kecil bukan siapa-siapa ya. Kita maksudnya termasuk bank ke-8 terbesar di Indonesia tapi kita masih keeps on improving. Jadi kita masih ada hal-hal yang harus dikejar, kita masih harus berlari, kita masih harus agile, masih ikutin culture-nya Singapura. Tapi tenang aja kolaborasinya juga kencang banget. Jadi kerjanya tidak individualis. Teamwork itu sangat dibutuhkan. Terus di kita juga yang namanya belajar itu kencang banget. Yang namanya juga kayak ngomong belak-belakan, belak-belakan banget. Dan kita enggak pernah kayak peduli, oh iya rambut kamu udah panjang, misalnya cowok udah gondrong, oh iya rambut kamu udah panjang, harus dipotong. We don't care. Itu kita enggak peduli. Oh iya kamu pakai tato dihapus, enggak, kita enggak peduli. Mau pakai tato, mau rambutnya gimana, mau bajunya gimana, terserah. Yang penting kerjanya beres, teamwork-nya bisa. Collab-nya oke. Kecuali kalau kamu front facing, kamu tailor, terus kamu bertato, ya itu mungkin harus di cover pakai lengan panjang. Kita udah termasuk fleksibel sih buat hal-hal kayak gitu. Jadi dengan environment se-flexibel itu yang kita kasih, kita juga harapkan teman-teman bisa berlari, tapi bukan berarti kayak ya kamu kerja terus, kerja terus sampai tipis gitu. Enggak ya. Enggak berarti kita kayak manfaatin teman-teman terus harus kerja gila. gitu ya. Nah ini waktuku 10 menit. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain soal environment-nya? Atau apa? Culture-nya? Udah? Udah clear? Udah clear? Oke. Nah mungkin aku disini ada dua hadiah nih buat teman-teman gitu di depan. Di depan. Tapi buat dapat hadiah ini kita main kuis sedikit ya. Oke. Main tebak-tebakan ya. Enggak tebak-tebakan sih. Tadi yang nyimak pasti tahu. Oke. Pertama, ini enggak ada contekan kan ya? Enggak ada. Oke. Pertama, aku mau tanya ke teman-teman. Yang bisa jawab, angkat tangan ya. Cepet-cepetan ya. Skemanya graduate talent program selama tiga tahun itu pembagian rotasinya berapa lama-berapa lama sih? Oke, boleh. Ada empat, enam bulan, enam bulan, satu tahun, satu tahun. Oke, benar. Namanya siapa? Vivi. Vivi. Oh Mbak Vivi. Oke, nanti aku kasih hadiahnya. Thank you Mbak Vivi. Oke. Nah teman-teman, kan tadi selain graduate talent program, kita punya juga program lain tuh yang untuk teman-teman yang mau jadi spesialis. Tadi yang aku tampilin programnya ada dua. Gitu. Teman-teman ada yang tahu enggak nama programnya apa? Angkat tangan. Oke, boleh. Silahkan. Lupa nama jelasnya, tapi yang satunya IT, yang satunya sales. Kurang tepat ada namanya programnya. Oke, ada yang tahu? Mungkin mau angkat tangan atau udah kebut kita? Oh ya, silahkan. Programnya Banking Academy Sales sama Banking Academy IT. Ya, betul. Oke. Mbak siapa namanya? Adinda. Adinda. Oke, congrats Mbak Dinda. Berarti Mbak Dinda dan Mbak Vivi dapat ya masing-masing. Maaf. Oke. Thank you untuk Mbak Vivi. ya untuk Mbak Dinda. Ini bisa dipakai buat taro-taro CV atau apa nih sambil keliling. Ya. Oke. Teman-teman, so far sih kayak gitu. Kita percaya kalau di OCBC NSP itu opportunity start sear. Nanti teman-teman mampir ke booth kita jangan lupa bisa berfoto di geotek kita yang gede banget. Itu bukan gak ada maknanya. Maknanya itu opportunity start sear. Jadi geotek gede banget di booth kita. Siapa tahu opportunity kalian start di OCBC NSP dan di booth kita juga. Jadi jangan lupa mampir. dan jangan lupa follow Instagram kita at connect.on Bagi yang belum follow boleh tolong di follow sekarang. Dibuka HP-nya, buka Instagram-nya. Jadi di connect.on ini kalau misalkan nanti ada job opening, ada misalnya crayon kayak tadi buka hiring atau kita ada perlombaan ada apa itu bisa dari connect.on ini. Nanti kalian lihat aja. Ada tips-tips karir juga kok. Kalau mau tahu OCBC NSP nyari yang gimana segala macam itu ada di sini. Sama tips-tips financial juga. Jangan lupa buat di follow. Terus teman-teman nanti kalau misalkan di connect.on itu lihat yang suka ikut lomba misalnya nanti mau ikut lomba-lomba di sana juga ada hadiahnya bisa sampai ratusan juta. Jadi ya silakan di follow aja. Don't miss it. Oke, sekian kayaknya dari aku itu aja teman-teman. Thank you semuanya job seekers yang udah hadir. Selamat pagi dan selamat kembali beraktifitas. Thank you. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Kaludia dan juga para job seeker. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.